Ombak besar menghantam talut di negeri Amahusu, Ambon mengakibatkan rumah hingga perahu nelayan rusak parah. Talut sepanjang 50 meter tersebut ambruk setelah dihantam ombak setinggi 3-4 meter. Warga dihimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas di kawasan pantai Kampung Nusi karena ombak terus membesar. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Jenderal Lovis dari Tribun Ambon. Silakan rekan. Silakan rekan laporannya. Terima kasih rekan Anggi. Selamat malam Tribun Ambon di Kota Ambon. Ini waktu menunjukkan pukul 20 lewat 34 menit sudah malam hari di sini. Berkaitan dengan informasi cuaca buruk yang terjadi di Permaluku mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Kemudian talut sepanjang 50 meter yang sebelumnya itu dibangun untuk menahan abrasi pantai di pesisir Kampung Nusi, Negeri Amahusu, Percamatan Nusaniwe, Kota Ambon itu ambruk setelah dihantam ombak besar akhir-akhir ini. Talut yang diperuntukkan kemahiran abrasi tak kuat menahan terjangan ombak yang tinggi 3-4 meter tersebut. Akibatnya membuat rumah dan perahu warga juga ikut tusak. Saat ini warga masih tetap beraktifitas namun berhati-hati karena ombak yang terus terjadi di pertairan Laut Maluku. Pasalnya, talut penahan gelombang air laut yang telah robo akibat gelombang besar yang terjadi pada 25 Desember 2022 lalu itu, sehingga ketika datangnya gelombang atau ombak besar dari air laut itu terhempas hingga ke rumah warga. Nah kini, para warga terus waspadakan gelombang laut yang sewaktu-waktu saja bisa muncul. Warga selalu waspadakan gelombang sebab rumah mereka itu hanya berjarak 4-5 meter dari tepi laut. Dengan kondisi talut yang robo, tentunya gelombang atau ombak tersebut akan mudah untuk terhempas hingga ke rumah warga. Talut yang patah tersebut itu dia tersebar di tiga titik garis pantai di kampung Nusi, negeri Amausu. Akibatnya beberapa rumah warga itu mengalami rusak ringan akibat terjangan ombak. Kemudian tiga buah pohon kelapa itu milik warga hanyut dan hilang. Dan satu buah perahun yang lain itu dikabarkan rusak berat. Hingga saat ini tribuner sebelum ada langkah penanganan dari pemerintah ataupun instansi terkait, warga pun siadanya membersihkan halaman dari pasir dan batu yang terempas bersama dengan ombak. Pantauan tribun, amun.com di lokasi terlihat talut yang patah itu berada di tiga titik berbeda itu mengakibatkan air laut itu dia masuk hingga ke pinggir rumah warga. Terdapat pula sebuah jalan setapak yang jadi akses warga kampung Nusi itu rusak akibat hantaman ombak. Akibat hantaman ombak. Nah kini BMKG masih memperingati warga terkait dengan gelombang tinggi yang masih mengancam di perairan laut Maluku. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!